Dari desain konsep jembatan yang dipaparkan, konstruksi jembatan dilengkapi kabel-kabel panjang. Jembatan ini bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, maupun kendaraan besar seperti truk atau trailer. Istimewanya lagi, bagi pejalan kaki, dimanjakan dengan energi power hydro dari air sungai Kapuas, terang dia. Info terbaru, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono menyambut baik rencana pihak investor yang akan membangun jembatan penghubung Jalan Bardan hingga Terminal Siantan. Jembatan yang memiliki panjang 350 meter dan lebar 30 meter tersebut, dibangun dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Dari desain yang dipaparkan oleh investor, terlihat bangunan jembatan yang dinamai Jembatan Garuda berdiri megah. Ada 4 jalur jalan, dengan di bagian tengahnya berbentuk lingkaran. Aturan regulasinya sudah ada, dan kita menggandeng investor dari Indonesia dan Cina. Karena ini sangat konkret dan spektakuler di kota Pontianak, ujarnya. Menurutnya, kajian rencana pembangunan jembatan Garuda, sudah berjalan beberapa bulan belakangan. Kehadiran jembatan ini nantinya akan menghubungkan Jalan Tanjung Pura Pontianak Kota dan Jalan Gusti Situt Mahmud dan Katulistiwa Pontianak Utara yang berstatus Jalan Nasional. Mudah-mudahan jembatan Garuda ini bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah. Apalagi pembangunan duplikasi jembatan Kapuas I juga dibangun. Tentunya kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai, jelasnya. Keterlibatan pemerintah pusat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapenas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, menjadi titik awal terwujudnya jembatan tersebut. Meski dirinya belum bisa memastikan kapan dimulainya pelaksanaan pembangunan jembatan Garuda, namun diakuinya proses rencana pembangunan sudah dilakukan dua bulan lalu. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari penyiapan amdal dan lainnya, ungkapnya. Edy menerangkan, pembangunan jembatan sumber dananya berasal dari investor. Sementara dari pihak pemerintah kota, Pemkot, Pontianak akan mempersiapkan fasilitasi, regulasi yang berkaitan dengan lahan-lahan terkena dampak dari pembangunan jembatan Garuda tersebut. Dari desain konsep jembatan yang dipaparkan, konstruksi jembatan dilengkapi kabel-kabel pancan. Jembatan ini bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat, maupun kendaraan besar seperti truck atau trailer. Istimewanya lagi, bagi pejalan kaki, dimanjakan dengan energi power hydro dari air sungai Kapuas, terang dia. Karsono, dari PT Berkat Rahmat Ilahi, satu di antara investor yang terlibat dalam rencana pembangunan jembatan Garuda, menuturkan, penamaan pada jembatan tersebut dikaitkan dengan pahlawan daerah Kalimantan Barat, yakni Sultan Hamid II, sebagai perancang lambang negara burung Garuda. Proses pembangunan jembatan ini nanti tergantung pada perusahaan-perusahaan karena melalui skema KPBU, katanya. Karsono menyatakan, keterlibatan investor dalam konsorsium pembangunan jembatan Garuda terdiri dari beberapa perusahaan, termasuk Chinese Construction, BUMN, dan mitra perusahaan lainnya. Program ini tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, karena kami usulkan dari badan usaha yang belum pernah terjadi di Kalimantan Barat, maka kami coba memulai hal ini, sebutnya. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan dukungannya, agar rencana pembangunan jembatan Garuda ini bisa terrealisasi secepatnya. Kalau ini sudah terrealisasi, saya yakin jembatan Garuda akan menjadi landmark baru di kota Pontianak, kumkasnya. Oke, demikianlah, sedikit informasi, yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini, bisa berguna dan bermanfaat, bagi kita semua. Akhir kata dari saya, tetap semangat dan lanjut. Terima kasih telah menonton!